Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong 10 jam diperiksa sebagai tersangka kasus import gula di Kejaksaan Agung. Ini adalah pemeriksaan perdana usai Tom Lembong ditapkan sebagai tersangka. Thomas Trikasi Lembong hanya tersenyum dan tidak memberikan pernyataan usai menjalani pemeriksaan sekitar 10 jam di Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung. Thomas kembali diperiksa di Kejaksaan Agung usai ditapkan sebagai tersangka dan ditahan pada selasa 29 Oktober 2024. Pemeriksaan hari ini sudah selesai dan kemungkinan akan dilanjutkan selasa depan. Dalam pemeriksaan banyak sekali surat-surat yang ditunjukkan kepada beliau. Tentunya surat-surat tahun 2015 beliau sudah banyak lupa juga. Ini juga jadi pelajaran buat menteri-menteri yang sekarang harus mengingat surat-suratnya yang dikeluarkan. Siapa tahu 10 tahun ke depan nanti akan ditanyain lagi. Jadi diingat-ingat kembali oleh beliau. Tapi pada prinsipnya semua surat-surat itu sudah melalui proses yang berjenjang. Dan beliau sudah melaporkan juga kepada Menko dan atasannya pada waktu itu. Mantan Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM Thomas Lembong menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sejak Jumat pagi di Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung. Ini adalah pemeriksaan pertama Thomas Lembong usai ditapkan sebagai tersangka dan ditahan pada selasa 29 Oktober 2024. Penyidik ingin mendalami peran tersangka Thomas Lembong dalam usaran dugaan korupsi import gula. Dan selain Tom Lembong, penyidik juga memeriksa Direktur Pengembangan Bisnis PT. PPI berinisial CS sebagai tersangka. Hari ini kedua tersangka direncanakan diperiksa oleh penyidik dan periksaan lanjutan. Mengenai agendanya kita juga masih konfirmasi kepada penyidik terkait apa. Tapi yang pasti tentu terkait peranan dari kedua tersangka dalam perkara ini ya. Bertipasang kesangkaan yang sudah disangkakan kepada kedua tersangka. Saya kira begitu ya.